Membangun rasa percaya pada seseorang tidaklah mudah. Untuk dapat percaya pada seseorang tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang dan orang yang akan kita percayai memiliki kualitas kepribadian yang mampu meyakinkan untuk dapat dipercaya. Yesus menjadi sosok pribadi yang dapat dipercayai karena di dalam dirinya nampak kealahan dan sisi kemanusiaan yang dapat memikat banyak orang untuk percaya kepadanya. Setiap pengajaran yang ia buat selalu menarik banyak orang untuk percaya dan datang kepadanya. Karena ajaran Yesus membawa ketenangan, kesegaran, kesembuhan bagi mereka yang mendengarkannya. Namun tak dapat dipungkiri bahwa ajaran Yesus ini terkadang mendapat penolakan dari ahli-ahli Taurat dan orang Parisi karena dianggap menentang ajaran mereka. Dan mereka menempuh segala cara untuk menghasut banyak orang yang telah percaya kepada Yesus agar membenci Yesus. Yesus mengetahui pikiran licik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parisi. Hal ini disampaikan juga kepada para muridnya secara terbuka tanpa kiasan. Yesus menyampaikan apa yang akan dialami oleh para rasulnya. Mereka akan tercerai berai dan meninggalkan dia. Namun ia tidak sendirian karena Allah Bapak akan menyertainya. Yesus wafat para rasul tercerai berai, namun peristiwa kebangkitannya kembali menyatukan mereka. Peristiwa tercerai berai, para rasul akibat kematian Yesus yang memilukan hati ini bukanlah kekalahan, melainkan titik balik untuk menyatukan tiket, memantapkan langkah untuk menjadi pemikut Yesus. Para rasul tetap percaya, Yesus yang telah wafat dan bangkit, tetaplah Yesus yang dulu yang mereka ikuti. Kepercayaan ini tidak luntur dalam situasi apapun. Dalam kehidupan kita, ada saat di mana kita merasa tercerai berai dan jauh dari Tuhan karena persoalan hidup yang bagi kita sangat sulit untuk dihadapi, serta kegagalan-kegagalan dalam usaha. Sabda Tuhan hari ini mau menyapa kita untuk percaya dan tetap bersatu dengan Dia karena dalam persatuan dengan Yesus, kita dimampukan menjadi rasul-rasul Kristus dalam kehidupan kita setiap hari, dalam keberhasilan dan kegagalan hidup kita. Kita sedang menyiapkan diri melalui novena sembilan hari untuk menyambut kedatangan roh kudus. Baiklah, pada hari-hari berahmat ini, kita mohon roh pemersatu agar kita tetap bersatu di dalam Kristus. Amin. Terima kasih telah menonton!